Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prastio mengungkapkan Indonesia dalam waktu dekat akan menetangkan sejumlah alat utama sistem persenjataan modern. TNI Angkatan Udara akan memborong puluhan jet tempur canggih, yaitu jenis Rafali dan juga F-15EX. Jet tempur diborong untuk memperkuat pertahanan udara di Indonesia. Mulai tahun 2024, Indonesia akan merealisasikan akuisisi berbagai alut sistem modern secara bertahap. Hal tersebut diungkapkan pada rapat pimpinan atau rapim TNI Angkatan Udara 2021 di Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis 18 Februari 2021. Jet tempur jenis F-15EX dan Rafali diinformasikan akan segera mendarat di Indonesia. Pesawat F-15EX diketahui merupakan buatan Boeing Amerika Serikat, sedangkan The South Rafali merupakan pesawat buatan The South Aviation Perancis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikatakan telah berupaya melaksanakan diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara sahabat. Pengadaan alutsista juga sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang bernilai strategis terhadap konstelasi politik global. Walaupun begitu, Fajar mengakui upaya pengadaan alutsista sempat mengalami sejumlah perubahan karena kondisi global dan kemampuan negara. Menurutnya, Indonesia belum memiliki kepedoman, postur, renstra dan juga beberapa aspek lain. Hal tersebut tergantung pada berbagai faktor dan juga kondisi yang diketahui terus berubah secara dinamis. Terima kasih telah menonton! Mulai tahun ini hingga tahun 2024, kita akan segera merealisasikan akusisi berbagai alutsista modern secara bertahap. Beberapa didata alutsista tersebut adalah pesawat multi-role combat aircraft, yakni F-15DX dan The South Tarak Valley, radar-radar DCI, pesawat berkematuan airborne early warning, pesawat tanker, yakni pesawat multi-role tanker transport, pesawat ramput, head-to-restable C-130J, lalu U-CAM berkematuan maling, dan berbagai alutsista lainnya. Demikianlah informasi dari Tribu News Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com.